Intro Halo apa kabar anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu Selalu Sejak tadi malam Saya banyak sekali Berdapat chat Dan macam-macam Ada yang telpon langsung Yang menanyakan soal anda Waduh Rami sekali rupanya Saya juga baru Bahkan sakitnya Karena itu saya cari-cari Rupanya anda Dilaporkan ke polisi Dan yang ngelaporin Banyak banget loh Sebenarnya ceritanya apa ini Karena kan Saya juga kebetulan Gak hadir ya Di acara itu sendiri Itu acara buruh di Bekasi ya Kalau gak salah anda bicara ya Ya itu acara buruh di Bekasi Saya diundang disitu Dan saya setuju Dengan rencana buruh Untuk Ngepung istana Itu hak buruh Jadi hak demonstrasi itu Dijamin oleh undang-undang Apapun bentuknya itu Dijamin Kecuali bikin kekerasan Lalu saya diminta Orasi disitu Karena saya senang Maka saya orasi Supaya buruhnya semangat Saya tunjukkan Fakta-fakta Bahwa Presiden Jokowi itu Harus bertanggung jawab Terhadap Omni Baslow Dia takut untuk berdebat Maka dia Ajukan Omni Baslow itu Dibatalkan di Mahkamah Konstitusi Dijadikan perpu Perpu isinya sama dengan undang-undang Perpu itu Dilekkan lagi sebuah undang-undang Karena itu namanya kan Berdusta sebetulnya Nah hal-hal semacam itu Yang saya pastikan Supaya dibenahi Tetapi kemudian Masuk soal laporan Saya sebut Bacingan Itu Itu forum politik Dimana orang bisa mengucapkan Satu Memilih satu kalimat Supaya dia efektifkan Macam saya bilang Oke itu Presiden Jokowi Orang yang penuh sopan santun Ya gak ada gerakan dong Kalau begitu kan Jadi mesti dibiasakan Dalam forum politik Apa aja diucapkan Presiden Amerika Serikat Sering Dalam Debat Itu Di ekonomi stupid Eh ekonominya goblok Kira-kira begitu Kata Bill Clinton dulu Sekarang macam Jadi saya memakai istilah itu Sebagai istilah yang biasa Dalam perdebatan bukti kan Standart aja kan Bajingan apalagi Kata Bajingan Bajingan itu Bahkan dianggap dulu sebagai Di zaman Mataram itu Justru Apa ada Ada orang yang udah riset Ditulis di National Geography Bajingan artinya Orang yang dicintai Tuhan Itu namanya tuh Bajingan Karena itu dulu disebut sebagai Kusir Kusir dokar Kusir Kusir gerobak Sapi Itu namanya Bajingan Jadi Bajingan artinya Mereka yang justru Membawa berkah Karena ngangkut Bahan makanan Dari zaman Mataram Dari zaman Perang kemerdekaan Juga Pejuang kita disebutikan Di gerobak itu Oleh para Bajingan Kan itu intinya Tapi kita gak mempersoalkan itu Yang kita persoalkan adalah Hak orang untuk mengucapkan sesuatu Kenapa dihalangi itu Saya berhak untuk mengajukan Pandangan politik saya Sama seperti Saya menghormati Hak para pemuji Dan pemuja Jokowi Memuji-muji Dan pemuja-muja Jokowi Kan saya gak laporin Ke Bariski mereka kan Walaupun kita tahu Ini kok menghina akal sehat Jadi bukan sekedar Pejabat yang dihina Para pemuja Jokowi Menghina akal sehat publik Dengan menganggap Jokowi 90% masih di Ya udah Saya gak laporin itu Tapi Kita mesti biasakan Bahwa Pandangan politik itu Ada yang negatif Ada yang positif Biasanya Itu intinya itu Ya oke Nanti saya pengen Terus juga soal Bajingan Itu nanti ya Penting supaya kita luruskan Karena itu kalimat itu Kenapa jadi sekarang Berubah maknanya Menjadikan konosasi yang negatif Dan makian gitu ya Tapi tadi Anda Menyinggung soal bahwa Anda Berhak dong untuk bicara semacam itu Tapi kan kemudian Mereka pasti punya argumentasi Yang Anda gak bisa dong Kalau menyamakan kita dengan Amerika Kita kan di Indonesia orang timur Yang punya sepan santun Punya Ya Ya itu tadi ya Kata kerama dan sebagainya Bisa Tapi rubah Jangan pakai demokrasi Karena kita sama-sama demokrasi Jadi rubah aja jadi feudalisme Dalam feudalisme Tidak akan ada Umpat mengumpat Tapi justru kita udah keluar dari feudalisme Kita Bajingan itu juga Anak Jakarta Lu Bajingan banget sih lu Atau Orang bilang lu keren banget tuh Jadi kata Bajingan itu Kalau dimasukkan dalam Dalam Ethno linguistik itu Itu istilah yang bagus sebetulnya Istilah yang Memperlihatkan ada Keakrapan Saya ucapin aja tuh Bajingan tuh Presiden Jokowi itu Kan itu Di dalam dalil itu Itu Suasananya berdebat politik gitu Bukan Saya menghimpin dia sebagai Sebagai Kepala keluarga Sering saya ucapin Kalau di publik tuh Saya Menghormati Pak Jokowi Dia baik sebagai Kepala keluarga Tapi dia buruk sebagai Kepala negara Itu faktanya kan Jadi orang mesti tahu Bahwa saya Mendeskripsikan keadaan Bahkan mendeskripsikan Keadaan psikologi Presiden Jokowi kan Saya enggak Mendeskripsikan Personilnya Atau Personanya Kan enggak Dimana-mana saya ucapkan itu Nah sekarang Dilaporkan Siapa yang laporin Pak Jokowi Pasti Pak Jokowi Enggak akan laporin Karena Pak Jokowi Tahu ini bukan Deli 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 Kejahatan Ini deli aduan Jadi Jokowi mungkin Mengerti bahwa Ini relawannya Ngapain sih laporin Dia aja enggak laporin Bayangin misalnya Kalau Kalau itu dijadikan dasar Enggak ada percakapan Kalau begitu Semua orang takut Untuk bicara Itu Itu bahayanya Kalau Kita Dungudila Membaca Hukum pidana Hukum pidana itu Sudah diubah Enggak ada Deli Penghidangan presiden Karena presiden itu Fungsi Presiden itu Tidak punya martabat Yang punya martabat itu Manusia konkret Karena itu disebut Human dignity Martabat manusia Presiden punya martabat Enggak bisa Martabat itu Melekat pada manusia Seumur hidupnya Presiden Seumur hidup enggak dia Ya presiden Lima tahun sekali diganti Masa ada martabat Berubah siap lima tahun Nah saya mau terangkan itu Tanpa kebencian Saya mau pakai logika aja Dan mau membiasakan bangsa ini Supaya jujur mengucapkan Jangan diedit-edit Kalau memang presiden gagal Dan saya sebut tolol Ya kebijakannya yang tolol Misalnya soal IKN Kan itu konteksnya IKN Itu kan kebijakan tolol Udah ditolak dimana-mana Masih dagangin juga Padahal sebetulnya Cina juga tahu bahwa Ini yang mengapain Didagang-dagangin lagi Kita gak mampu juga Masuk ke dalam IKN itu Walaupun ada MOU segala macam Apalagi Kalau kita lihat Hukum ekologinya Jokowi memutuskan Pindah IKN Tanpa amdal Itu tolol namanya Kalau udah pinter Maksudnya amdal dulu Baru keputusan politik Jadi semua yang saya terangkan Itu ada basis akademisnya Itu kenapa marah ke saya Jadi itu intinya Jadi saya kira itu Ini pelajaran aja Terus menerus Supaya kita jangan Merasa jagoan itu Kalau dikina lalu Kumpulin masa Saya sendirian Ucapin itu Dengan logika saya Ini bantah aja Di dalam dalen itu Saya kira Pak Polis juga bingung Ini ngapain sih Lapor-laporin Sesuatu yang sepatnya Deli aduan itu Jadi itu intinya Tapi Anda berasa terganggu gak Dengan Banyaknya Sekali relawanya Mengadukan Anda Bahkan Di antara mereka ini Juga balik Membalas juga Dengan pak kata Katanya Bahkan lebih kasar Kepada Anda Secara personal gitu Anda akan Mengadukan balik mereka gak Yang mereka-mereka juga Itu saya jadi Di 7 kali dunggu dong Kalau melaporkan mereka Mereka berhak Mengcacimaki saya Karena yang mereka Cacimaki bukan Rocky Garung Tetapi profesi saya Sebagai pengkritik Ya saya terima aja Apa yang saya balas Kan mereka gak Menghina Menghina saya kan Mereka menghina Argumen saya Oke Tapi saya tunjukkan Bahwa hinaan kalian itu Tidak logis juga Jadi biasa aja kan Jadi gak usah ada Ancam-mengancam Biasakan bahwa Pikiran itu disebut pikiran Justru kalau dia bertengkar tuh Pertengkaran pikiran itu Menunjukkan manusia berpikir Kalau gak ada pertengkaran Itu artinya Barang sama barang Jadi saya mau terangkan itu Pada teman-teman Relawan Pak Jokowi Saya bahkan Tidak pernah mempersoalkan Kalian puja-puji Jokowi Kenapa kalian persoalkan Kalau saya kritik Atau bahkan menghina Presiden Saya menghina presiden Bukan Jokowinya Itu bedanya tuh Jadi mesti bedain Presiden itu adalah fungsi Dia tidak permanen Karena setiap lima tahun Kita pilih tuh Jadi sesuatu yang kita pilih Tidak mungkin kita beri martabat Karena martabat itu Hanya melekat pada manusia yang Otentik Bukan pada jabatan Publik Gak ada jabatan publik Yang ada martabatnya tuh Karena setiap jabatan publik Potensial untuk Menyalahgunakan kekuasaannya Jadi saya mau ajarin Filosofi Pada teman-teman Pemuji dan Pemuja Pak Jokowi Bukan saya soal tahu Tapi supaya paham Bahwa di dalam demokrasi Percekcokan politik itu Pakai bahasa yang bukan Bahasa keluarga Bukan bahasa agama Karena kita gak mungkin Bertengkar dalam politik Pakai bahasa agama Santun-santun Segala macam Gak bisa dong Atau pakai bahasa yang Feodalistik Oh iya Saya serundupkan kalimat saya Dalam Dalam istilah yang sangat Lemah lembut Justru disitu Kelihatan kemunafikan Sering saya katakan bahwa Sopan santun dalam politik Itu artinya kemunafikan Saya gak suka kemunafikan Jadi itu intinya Saya gak ada dendam apa-apa Pada Jokowi Sebagai manusia Yang saya kritik Adalah kebijakan dia Dalam IKN Info segala macam itu Jadi kalau ada yang baper Ya silahkan baper Saya menganggap itu Hak konstitusional saya Untuk mengucapkan perbedaan Ya 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 Saya amati seperti ini Banyak mereka Merasa kelihatannya Memang Karena mereka Merasa sama ini Anda kok Tiap hari Kerja aja yang kritik Pak Jokowi Dan kemudian pasti Diamati Kapan ditunggu Anda Sleep of time gitu Dan ini mungkin Dianggap momen itu Dan ya Kemudian Saya gak kaget Kalau kemudian banyak sekali orang Kemudian tamir-ramir melaporkan Anda Gitu Ya terus dihubungkan Ini Rocky Gerum tuh Zaman Orde Baru Dia Pro Orde Baru Di Perlomatis Lo zaman Orde Baru Saya Penasehat khusus Buyung Nasution Yang berkelahi Dengan Soarto Saya dengan Gus Dur Ada di Forum Demokrasi Kasih kritik Habis-habis Saya buah mahasiswa saya Untuk demo Di Semanggi Dan di Uber-Uber Oleh Brimob segala macam Jadi orang-orang ini Seolah mau banding-bandingkan Rocky Gerum kan gak ada apa-apa Di 1998 Ya lihat aja Sejarahnya itu kan Tapi kan itu gak ada gunanya kan Karena dia mau cari-cari Satu Cara membandingkan Kalau zaman Orde Baru Si Rocky itu Kepalanya udah hilang Justru supaya kita Tidak hilang kepala Kita aktifkan Perlawanan oposisi Pada Presiden Soarto Pada waktu itu Dan kalau saya mau hubungkan Misalnya dengan Keterangan Pak Jokowi Zaman Pak Hartu itu Jadi otoriter Setelah 10 tahun Memerintah Dan itu Penanda bahwa Seseorang pun Bisa berubah bataknya Zaman Pak Jokowi itu Belum 10 tahun Udah jadi otoriter Ini kalau saya mau Para-fressing Wawancara Pak Jokowi Apakah Sorry Pak Jika Apakah Pak Jika Mau ditangkap juga Kan Gak mungkin dong Karena ini adalah Pandangan politik Yang berbeda ini Sinyal-sinyal Seperti itu Yang mesti kita pikirkan Kita bandingkan Misalnya Buniman Sudiak Maki-maki Prabowo Akhirnya dipernamai juga Terima Prabowo juga Itu Budi Projo itu Juga bagaimana Memuji-muji Jokowi Pada waktu itu Sekarang Berupaya untuk Siksak segala macam Jadi hal biasa Dalam politik Jadi gak usah Baper lah Nanti diketahuin dunia lah Masa Indonesia Udah tumbuh secara Demokratis Tapi cara Cara menangani kasus Lapor-lapor Jadi malu sendiri Atau memang Indonesia memang Tidak demokratis Sehingga Perbedaan pendapat Tidak dimungkinkan Oke Tadi ada penyinggung soal Bajingan Saya jadi penasaran Apa sih Maksudnya Bajingan Dan Saya selama ini Setahu saya itu memang Makian Tapi ternyata Sejarahnya Seperti Anda sebut tadi Zaman Mataram Yaitu para kusir Atau pengemud Drivernya Melaporkan Itu Ya udah Hak dia melaporkan Tapi nanti Kalau Ini diproses oleh Poli Poli juga bingung Kok Anda Mewakili siapa Relawan Relawan siapa Relawan Jokowi Apa Anda pernah dibentuk oleh Jokowi Sebagai relawan Relawan itu Artinya rela untuk Mendukung seseorang Udah selesai Tapi tidak boleh Mewakili pribadi Seseorang Yang menjadi Subjek hukum Gak bisa Relawan itu Mewakili pribadi Jokowi Sebagai manusia Kan gak mungkin Relawan itu Menjadi relawan Karena Jokowi Menjadi presiden Dia adalah Relawan presiden Jokowi Bukan relawan Jokowi As such Bukan relawan Jokowi Sebagai manusia Konkret Kan beda kan Lain kalau Relawan itu Mewakili Jokowi Sebagai Kepala keluarga Boleh aja Laporin kan Dia gak dapat mandat dari Jokowi Untuk mewakili pribadi Jokowi Jadi ngapain Laporin saya Itu juga Tololnya juga disitu Atau konyolnya disitu Jadi para relawan ini Mesti mengerti Mereka Menjadi relawan Karena presiden Jokowi Menjadi presiden Jadi presiden itu Tidak mungkin Diwakili Hak Atau rasa terkinakannya Oleh para relawan Kan ini lucu nih Sebetulnya Ini konyol-konyolan Begini Tapi udah Saya maafin aja Karena kita Ingin mengoreksi Cara mereka Memikirkan bangsa ini Itu dasarnya Saya gak tersinggung Mereka cacimak Atau mereka laporin Itu Ya orang yang gak mengerti Asalnya melaporkan sesuatu Kan diketahuin oleh Orang yang mengerti Saya kira pak polisi Juga akan bingung Gimana prosesnya Tunggu aja Jokowi Lapor sendiri Kan itu intinya Tapi juga Polisi bingung Yang Apa yang dikritik oleh Rocky Gerog Ya kebijakan presiden Kan itu intinya Bukan Jokowi Berulang-ulang Sebagai pribadi Gak ada soal pribadi Saya dengan pak Jokowi Oke 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 Mung Kroki Tetap Kita kembali lagi Kenalkan lagi ya Kita nolakan 0% ini ya Iya Mereka yang menolak 0% itu Bajingan emang Ya Diulang lagi Oke Terima kasih Mung Kroki Mung Kroki